Libur panjang nyepi dan jelang Ramadan berdampak pada aktivitas moda transportasi, khususnya transportasi udara. Data dari EGM Angkasa Pura Bandara Fatmawati Bengkulu, Ngatimin Ka Murtono, ada peningkatan jumlah penumpang pada Jumat dan Sabtu lalu, mencapai 2.000 orang. Namun pantauan di hari Minggu, jumlah penumpang sudah menurun atau kembali ke jumlah normal, yakni sekitar 1.200-an penumpang per hari. Sedangkan untuk jumlah penerbangan per hari, ada 8 pergerakan pesawat, 4 pesawat keberangkatan dan 4 pesawat kedatangan dengan tujuan Jakarta dan Bengkulu. Keempat maskapai ini dari Citilink, Lion Air, Super Airjet, dan Garuda Indonesia. Sementara itu untuk transportasi darat seperti bus tidak ada peningkatan. Jumlah penumpang harian tetap sama, dengan rata-rata 90 penumpang per hari atau 15 penumpang per tujuan. Tiket PO San Bengkulu-Haryanto menyampaikan jumlah penumpang ini jarang meningkat jelang Ramadan. Namun biasanya pada hamin tujuh lebaran mendatang, jumlah armada juga akan ditambah dan harga tiket juga akan ada penyesuaian. Seperti masih seperti biasa ini, kalau menjelang Ramadan itu penumpangnya enggak ada sepi. Batas seminggu sebelum seminggu sudah masuk lemah Ramadan ini sepi penumpangnya sedikit ya. Ya paling nanti sekitar seminggu sebelum lebaran itu baru ada kenaikan penumpang. Siska Arliana, RBTV melaporkan. Halo.